Halo semua ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang variabel apa sih variabel itu dan bagaimana sih cara menggunakannya yuk kita mulai baik kita akan masuk ke konsep dasar dari variabel apa sih sebenarnya variabel itu Nah kita akan coba jawab itu terlebih dahulu kita akan flashback sedikit ke sebuah case tadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya yaitu menghitung luas dari sebuah lingkaran untuk menghitung luas dari sebuah lingkaran kita menggunakan rumus A sama dengan PR kuadrat di sini A adalah luas dari lingkaran P adalah nilai konstan 3,14 sementara R adalah jari-jari atau radius dari si lingkaran yang akan dihitung luasnya Nah kalau kita perhatikan disini ada dua macam nilai ada nilai yang sifatnya konstan contohnya adalah P yaitu 3,14 dan nilai yang sifatnya variatif yaitu R dan A atau radius dari si lingkaran dan luas dari si lingkaran itu sifatnya variatif sebagai contoh sebuah lingkaran dengan jari-jari 5 cm akan memiliki luas yang berbeda dengan lingkaran dengan jari-jari 10 cm jadi disini bisa kita simpulkan bahwa A dan R itu sama-sama variatif atau variabel gitu ya oke nah kalau begitu variabel itu apa ya sebenarnya pada konteks pemrograman variabel adalah sebuah space atau sebuah ruang yang ada pada main memory yang diberi label sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan ruang tersebut untuk menyimpan suatu nilai jadi semacam storage kita bisa menyimpan suatu nilai ke dalamnya ingat suatu nilai punya tipe data oleh sebab itu variabel juga punya tipe data sebuah variabel harus dapat diidentifikasi atau dapat dikenali secara unik oleh sebab itu sebuah variabel harus punya identifier nah identifier dari sebuah variabel itu ada syaratnya yang pertama tentu saja dia unik namanya juga identifier kemudian yang kedua biasanya harus membentuk kata benda selanjutnya ada juga suatu aturan penulisan tergantung sama platformnya ya ada yang menulis bentuknya snake case jadi huruf kecil semua kalau bentuknya adalah frasa kita separasi dengan underscore atau bentuknya camel case jadi kayak alay gitu ya besar kecil besar kecil gitu ya tapi ada aturannya nah ini sebagai contoh identifier yang bagus jadi contoh nama variabel yang bagus ya misalnya disini full name tapi kita menggunakan snake case ya jadi full underscore name kemudian ada total price disini kita menggunakan camel case jadi besar kecil besar kecil gitu ya kemudian ada box 1 disini box tambah angka 1 boleh ya ini gak ada masalah ini contoh nama identifier yang bagus konsep variabel bisa kita ilustrasikan sebagai berikut misalnya variabel itu bisa dipandang sebagai sebuah box sebuah kotak yang dapat menyimpan satu buah nilai tertentu dengan jenis tertentu dan box ini diberi label nah label ini yang kemudian disebut dengan identifier ingat identifier itu harus unik dan membentuk kata benda kemudian kita bisa memasukkan suatu nilai ke dalam box ini tentu yang kita masukkan ke dalam box harus sesuai dengan tipe dari yang bisa disimpan oleh box misalnya box yang kita akan gunakan untuk menyimpan misalnya kelereng misalnya ya sebaiknya kita tidak memasukkan permen ke dalamnya atau box yang seharusnya berisi permen jangan dimasukkan kelereng ke dalamnya karena bisa bahaya kira-kira dikit seperti itu jadi tipenya harus sama box ini untuk kelereng masukkanlah kelereng box ini untuk permen masukkanlah permen disini sebagai contoh kita punya sebuah box dengan tipe real jadi dia hanya bisa menyimpan tipe real jadi nilai-nilai yang bertipe real yang compatible dengan real disini contohnya kita punya sebuah nilai 27,14 kita tahu ya ini tipenya real ya floating point jadi karena compatible nilai ini boleh masuk ke dalam box yang bertipe real ini nah disini kebetulan boxnya kita beri nama lain-lain misalnya seperti itu nah teman-teman juga perlu ingat bahwa yang kita simpan adalah nilai dari suatu data gitu ya jadi bukan metriknya in case data kita punya metrik contohnya disini adalah 27,14 cm jadi cm itu nggak kita simpan yang kita simpan adalah 27,14 nya kira-kira ini seperti itu mudah-mudahan tergambar ya baik kita lanjutkan ke life cycle atau siklus hidup dari suatu variable sebuah variable itu mengawali hidupnya dengan deklarasi jadi sebuah variable terlebih dahulu dideklarasi atau diperkenalkan ke dalam sebuah program jadi si program bisa kemudian menggunakan si variable tersebut tidak tiba-tiba wah ini ada variable X tidak seperti itu tapi kita perkenalkan hey program ini ada variable baru namanya X tipenya real silahkan dipakai kira-kira seperti itu nah deklarasi pada dasarnya adalah proses memesan space di memori supaya nanti bisa dipakai oleh si program kira-kira seperti itu nah kita akan lihat disini sebuah contoh di vlogorhythm di vlogorhythm kita menggunakan statement declare jadi ada declare statement disini kita gunakan untuk memperkenalkan variable ke dalam program contoh disini ya kita meneklarasikan dua buah variable yaitu R dan A dengan tipe keduanya sama yaitu real siklus yang kedua adalah inisialisasi inisialisasi ini sifatnya opsional atau tidak wajib pada dasarnya inisialisasi adalah proses memberikan nilai awal atau nilai default atau nilai pertama yang dimiliki oleh suatu variable kenapa ya kita perlu melakukan inisialisasi kalau kita tidak inisialisasi kadang-kadang pada bahasa pemrograman tertentu nilai dari suatu variable itu isinya adalah sampah dalam tanda kutip atau nilai dari program-program yang dulu-dulu sudah pernah dieksekusi which is tidak berrelasi dengan program kita jadi isinya adalah sampah atau garbage nah dengan melakukan inisialisasi maka kita menjamin bahwa data sampah atau nilai sampah yang ada pada variable kita itu tidak terjadi disini saya akan tunjukkan contoh di logarithm untuk melakukan inisialisasi kita menggunakan assign statement disini sebagai contoh kita memberikan nilai awal untuk A dengan 0,0 sesuai dengan tipe datanya ya real siklus berikutnya yang dialami oleh sebuah variable adalah dipakai dalam tanda kutip atau dimanipulasi nah jadi sebuah variable setelah dia di declare dan di inisialisasi dia bisa dipakai dalam program dia bisa dipakai untuk menyimpan suatu nilai kemudian nanti diubah diubah, diubah, dipakai, ditampilkan, dan seterusnya dan seterusnya sampai kemudian dia tidak lagi dipakai dan memasuki fase destroy nah disini adalah sebuah contoh dimana kita menggunakan nilai dari variable disini kita punya setelah tadi kita inisialisasi kita kemudian meng-set nilai R dengan 5,0 sesuai dengan tipe datanya ya yaitu real kemudian kita memanipulasi nilai A yang tadinya nilai A adalah 0,0 sekarang kita melakukan suatu perhitungan untuk memberi nilai baru kepada A yaitu P dikali R kuadrat kira-kira seperti itu ya kemudian akan terbentuk suatu nilai baru bertipe real yang akan kita masukkan ke variable A disini sudah terjadi manipulasi yang tadinya nilai A itu 0,0 sekarang dia akan mendapatkan nilai yang baru kemudian di bagian akhir disini kita menampilkan nilai A disini kita juga sudah memakai si variable A ini contoh dari penggunaan variable A di dalam siklus manipulation siklus yang terakhir adalah destroy ini adalah siklus di mana si variable tidak lagi dipakai dan harus di free up space yang digunakan artinya setelah variable ini di destroy maka space yang tadinya dipesan untuk variable tersebut itu juga akan di free up atau akan dibebaskan sehingga bisa dipakai untuk program lain untuk variable lain mungkin kira-kira idenya seperti itu sebagai contoh disini di logarithm ketika eksekusi sebuah program sudah mencapai akhir sudah end maka semua variable yang pernah di deklarasi akan dihapus atau akan di destroy sebagai contoh si R dan A itu akan dihapus atau di destroy ketika eksekusi program sudah mencapai end berikut ini adalah sebuah contoh implementasi perhitungan luas lingkaran tapi ditulis dengan bahasa Java ya konsepnya sama dengan yang tadi disini kita deklarasi sebuah variable misalnya P di line keempat kemudian kita declare lagi R dan A kemudian kita gunakan nilai R dan A kita manipulasi dan lain sebagainya sampai kemudian kita display di akhir dan pada akhir eksekusi misalnya disini di baris ke 13 maka semua variable yang kita deklarasikan tadi juga akan dihapus atau di destroy berikutnya kita akan membicarakan mengenai value casting apa sih value casting itu? misalnya kita punya sebuah variable bertipe integer artinya kita bisa menyimpan suatu nilai bilangan bulat ke dalamnya tapi kita ingin memasukkan nilai 3,14 ke dalam variable tersebut pertanyaannya boleh nggak ya? jawabannya mungkin bisa tergantung pada platform atau bahasa pemrograman yang teman-teman pakai ada bahasa pemrograman yang membolehkan hal ini terjadi bahkan terjadi otomatis tapi ada bahasa pemrograman yang mengharuskan teman-teman melakukan casting secara manual atau secara eksplisit jadi tergantung sama bahasa pemrograman yang dipakai perlu diingat bahwa type casting ini atau value casting ini kadang-kadang berbahaya karena bisa saja data atau nilai yang sebenarnya itu malah hilang sebagai contoh tadi kita mau menyimpan 3,14 nilai 3,14 dalam sebuah variable bertipe integer disini kita akan kehilangan fraction pointnya jadi point 1,4 nya akan hilang kita hanya akan bisa menyimpan angka 3 nya saja nilai 3 nya saja which is itu mungkin bisa berbahaya pada sistem-sistem yang sensitif jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini ada 3 hal yang pertama adalah variable adalah suatu space yang kita reserve atau kita pesan di main memory untuk menyimpan suatu nilai dengan suatu tipe data tertentu ingat bahwa nilai dari suatu tipe data tertentu ini bisa kita ubah-ubah sewaktu-waktu tergantung pada program yang sedang kita kerjakan ya yang kedua adalah siklus hidup dari sebuah variable jadi sebuah variable itu melalui sebuah siklus hidup mulai dari deklarasi, inisialisasi, manipulasi hingga diakhiri dengan destroy yang terakhir adalah value casting hati-hati kita bisa saja melakukan value casting jadi mengubah nilai dari suatu tipe tertentu ke tipe yang lain tapi bisa berbahaya pada sistem-sistem yang sensitif kira-kira itu untuk sesi kali ini semoga mencerahkan sampai ketemu di sesi yang lain ciao terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Jangan lupa callme